Pertama doa, dukungan, dan untuk 27 November 2024, pilih Darimun untuk menjadi Bupati Cilacap 2024-2029. Allahumma! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Haji Darimun. Selamat siang rekan-rekan, wartawan. Ya Pak Haji Darimun ini tentunya Pak Haji Darimun ada di kantor DPJPDI Perjuangan Kabupaten Cilacap beserta rombongan. Ini agendanya seperti apa mau dijelaskan Pak Haji Darimun? Ya, terima kasih rekan-rekan-rekan wartawan yang telah nemari kami dalam mengantar formulir pendapatan calon Bupati Cilacap di PD Perjuangan Kabupaten Cilacap. Yang mana kami hari ini telah menyerahkan berkas-berkas yang telah diselaskan oleh DPJPDI Perjuangan Kabupaten Cilacap pada tanggal 23 Mei 2024. Apa yang menjadi niatan Pak Haji Darimun mendaftar lewat, bakal calon Bupati lewat PDI Perjuangan ini Pak Haji? Ya, kami sebagai kader partai yang lahir dari bawah, tentunya kami punya rumah besar PD Perjuangan yang memang menjadi kendaraan politik saya untuk dalam ketutusan-ketutusan politik dan untuk pembangunannya di Jilacap. Ya, tentunya kelak kemudian hari ini formulir akan disampaikan dan diverifikasi tentunya oleh DPC, juga disampaikan ke DPD sampai ke DPP ya. Bila kelak kemudian hari Pak Haji Darimun mendapat rekomendasi tanggapannya seperti apa, jika sebaliknya tanggapannya seperti apa nih Pak Haji? Tentunya kami sebagai kader partai akan mengikuti tahapan-tahapan yang ada di partai tentunya di PD Perjuangan dan sebagai kader partai tentunya harus dikak lurus. Apa yang menjadi keputusan DPP partai kita akan ikut dan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keputusan DPP, PD Perjuangan yang ada di Jakarta. Tentunya pada hari ini Pak Haji Darimun ini membawa rombongan begitu banyak, ini berapa personil dan ini apakah tim suksesnya Pak Darimun seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih kepada saudara-saudaraku, teman-teman semuanya, dari kader partai, dari saudara, dan sahabat, dan... Ketolan yang mengikuti, mengiring kami dalam penyerahan formulir ke kantor DPC PD Perjuangan dan sekaligus, terima kasih. Dan kami dalam kesempatan hari ini juga nintip salam kepada seluruh kader-kader PD Perjuangan yang ada di Kabupaten Silacap. Tentunya dari, yang utama dari Dewan Pimpinan Cabang PD Perjuangan, dari pengurus anak cabang PD Perjuangan di 24 kesempatan, dan pengurus ranting dari desa dan keluarga sekitar 284. Kami sinergi untuk membangun Silacap bersama barisan PD Perjuangan Silacap, itu yang pertama. Kemudian kami juga punya saudara-saudara yang kebetulan kami tergabung dari kawan, teman, sahabat, dari komunitas atau kelompok Bolo Santri, yang kemudian sama-sama mengaji dalam guru, sehingga kami juga ingin mengajak untuk sinergi membangun Silacap. Kami juga ada perkumpulan dari warga Kabupaten Silacap yang ikut bergabung dalam membangun Silacap untuk potong royong. Kemudian kami juga nintip salam, karena kami merupakan sebuah keluarga besar, seorang pendidik, kebetulan istilahnya seorang guru, sehingga kami juga nintip salam kepada keluarga besar guru yang ada di Kabupaten Silacap, mari sinergi membangun Silacap. Jadi juga kami titip salam kepada guru-guru kita, terutama di guru Mursi Torekoh Kodirian Aksabandi yang ada di Silacap dan umumnya di selera wilayah Indonesia untuk didoakan apa yang menjadi hati saya cumaneng Bupati Silacap 2024-2009 bisa amanah dan berkah untuk masyarakat Silacap. Amin. Ya Pak Darimun tentunya terakhir harapan ke depan seperti apa nih Pak Darimun ketika Pak Darimun, dan umumnya kemudian hari ini menjadi calon Bupati. Tentunya pertama doa, dukungan, dan untuk 27 November 2024 pilih Darimun untuk menjadi Bupati Silacap 2024-2029. Allahumma. Merdeka. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda.